Baik ada pertanyaan dari sahabat kita yang sudah masuk langsung saja hakim bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli allah sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli mebarik ala ih wa ala ahli wa sahbihi Bang Hak dan Kang Hakim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT Amin Saya ingin bertanya, saya hamba Allah di sumber bagaimana solusinya jika dalam bekerja atau teamwork kita punya partner yang keras kepala dan sulit untuk dibenarkan kekeliruannya di saat menurut pengetahuan kita, analisa kita dan pandangan kita suatu hal itu adalah suatu yang keliru tapi dia tetap kekeh dengan pandangannya sendiri padahal kan yang namanya partner atau tim itu harus bersinergi bagaimana bersinergi kalau kita berbeda pandangan antara salah atau benar mohon solusinya, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik, abang pernah bikin satu quotes tentang motivasi namanya MBS merasa benar sendiri kalau memahami itu sebetulnya sangat enak memanfaatkan orang yang merasa benar sendiri merasa bahwa dia yang paling benar dia keras kepala, susah untuk dinasihati sebetulnya enak kita bisa negosiasi secara ide dan dia bisa jadi gak mau kalah lalu kita biarkan kendali itu kita berikan kepada dia ya sudah kalau begitu kendali di anda ya pastikan cara-cara anda itu harus berhasil jadi setiap ide yang dia kemukakan itu akan menjadi tagung jawab bagi dirinya sendiri kalau misalnya kita ke satu tim bang dianya gak mau dia keras kepala saya nawarin sebetulnya anda juga keras kepala kalau begitu akibatnya kan sama-sama anda keras kepala dia keras kepala ya benturan pecah nantinya jadi banyak orang yang melihat keras kepala lawannya dia sendiri tidak merasa akibatnya yang ada adalah di saat dia gagasan yang gak diterima lalu gagasan orang lain yang menang dia tidak mau ikut udahlah gak mau itu gagasan dia kan sama aja juga keras kepala jadinya kita seharusnya orang-orang yang MBS merasa benar sendiri itu orang-orang yang egonya tinggi kita berikan kepada dia untuk bisa memimpin untuk bisa mengendalikan kalau salah ya tagung jawab memang dia kendalinya ada di dia harusnya lebih ringan nah yang kedua kita berkasih sayang kepada orang-orang seperti itu jangan dijadikan jadi korban lagi itu kan gara-gara kamu kan idenya kamu kan jadi korban juga dia jadi kita dukung gitu kita dukung dan kita berikan arahan-arahan baik pak kalau memang satu tim ini anda merasa bahwa anda yang harus sesuai dengan apa yang anda inginkan oke-oke saja kita gak apa-apa nih ngalah gitu tapi pastikan tujuan kita tercapai dengan cara anda pastikan apa yang menurut anda baik ya anda juga menghasilkan dengan cara-cara yang baik nah dengan cara demikian akibatnya adalah orang yang keras kepala akan mikir nanti oh ya kalau gitu gak maulah saya yang tanggung jawab loh ya kan anda punya ide idenya dari anda kreativitasnya dari anda ya anda harus bertanggung jawab harus yang baik itu sebetulnya gimana yang baik itu bukan cara dia bukan cara saya tapi cara kita nah cara kita itu adalah jangan cara brainstorming yuk kita adu ide-ide kita bisa jadi ide kita ini ada yang salah ya bisa jadi usulan saya ada yang salah bisa jadi usulan anda juga demikian ada yang salah yang kita baik adalah bagaimana menggunakan cara kita gitu sehingga nanti kita sepakat mufakat untuk menggunakan cara yang sama-sama kita sepakati nah itu belum tentu orang-orang punya kematangan untuk melepaskan egonya apabila ada orang yang seperti itu jangan dijauhi manfaatkan manfaatkan dengan cara tadi kita dukung kita sokong lalu kita berikan dia kesempatan untuk mengendalikan apabila dia mengatakan ya kan bukan tanggung jawab saya ya kalau gitu yuk caranya cara kita jangan cara anda nanti dia akan mikir-mikir gitu ya jadi jangan sampai menghadapi orang keras kepala kita kembali keras kepala jangan, yang kedua jangan sampai kita terlalu banyak mengalah kalau kita banyak mengalah nanti orang-orang yang sombong tidak tahu bahwa dia salah bahkan orang-orang yang salah tidak tahu kalau dia salah kenapa? karena kita khawatir menegur kita tidak berani menegur kalau memang salah katakan salah perkara dia menerima atau tidak biarkan hidayah Allah yang akan memberikan pintu masuk hidayah itu kepada dia tugas kita mengajarkan tugas kita menyampaikan jadi kalau sesuatu yang keliru ada sesuatu yang salah sampaikan perkara nanti bagaimana caranya untuk menjalankan kita katakan yuk kita gunakan cara kita ya jadi sekali lagi ada orang yang keras kepala jangan di benci jangan dihindari dukung kemudian idenya bila perlu jadikan sebagai patokan utama dan biarkan dia yang akan mengendalikan dan berikan dia tanggung jawab besar untuk bisa mencapai ide-idenya itu gitu insyaAllah terima kasih terima kasih